Malam pemirsa, jumpai kembali bersama saya Prima Alfernia selama satu jam ke depan dalam kabar dunia. Kita awali kabar pertama mengenai badai pasir hebat yang menyelimuti kota Baghdad. Puluhan orang dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan di Texas, Amerika Serikat. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa karnaval hari kedua di Brazil masih berlangsung beriah dengan berbagai kostum, tarian, dan juga musik yang meramaikan acara tahunan tersebut. Ya, hamparan bunga yang berwarna-warni membuat para pengunjung mendatangi kebun bunga Kausbad Flower Fields di California Selatan, Amerika Serikat. Makanan penutup khas Thailand yakni mango sticky rice atau ketan mangga kini semakin populer di negara asalnya. Kepopuleran kudapan tersebut terjadi menyusul aksi mili rapper asal Thailand yang menyantap ikatan mangga di atas panggung festival musik Kausiela di Amerika Serikat. Ya, pemimpin Korea Selatan dan Utara saling bertukar surat pribadi untuk memperbaiki hubungan bilateral mereka yang kurang baik dalam tiga tahun terakhir. Serangan roket Rusia menghantam wilayah Kharkiv, Ukraina pada Kamis waktu setempat. Seorang astronot mengendang petualangannya menjelajahi peringatan 50 tahun misi Apollo 16. Ia menceritakan tentang pengalamannya selama berjalan di bulan. Merebaknya COVID-19 membuat sejumlah negara memperlakukan lockdown. Beberapa peneliti menyatakan bahwa lockdown berdampak pada masalah kesehatan mental. Petinju Mike Tyson melayangkan pukulannya kepada seorang penumpang. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa petinju Mike Tyson melayangkan pukulannya kepada seorang penumpang pesawat. Penumpang tersebut terlihat memancing kemarahan sang leher beton. Seorang pria di Brazil dianugerahi piagam Guinness World Record. Pemirsa pistol pintar akan tersedia di Amerika Serikat. Pistol pintar tersebut dilengkapi dengan teknologi untuk mengautentikasi identitas pengguna dan juga menonaktifkannya. Otoritas Ecuador berhasil menyita sekitar 2,8 ton kokain dengan nilai 92 juta dolar Amerika Serikat di pelabuhan Guayaquil. TML Buan berhasil membiarkan spesies terumbuk karang terancam pudah. Upaya tersebut diharapkan bisa memulihkan terumbuk karang yang rusak di Florida Amerika Serikat. Lebih dari 30 seniman menghiasi dinding di kota Kanbera, Australia. Kota tersebut kini terlihat jauh lebih berwarna dan juga cerah. Sekelompok orang mendirikan sekolah renang bagi pengungsi dan juga imigran di wilayah ibu kota Australia. Program tersebut bertujuan untuk mencegah kasus kematian akibat tenggelam. Pemirsa kebakaran hebat melanda sebuah tokoban di kota Leviv, Ukraina. Kebakaran terjadi menyusul gempuran rudal Rusia. Kembali lagi di kabar dunia. Pemirsa warga Muslim Bangladesh memadati pasar takjil di Chauh Bazar. Mereka membeli berbagai makanan untuk... Pemirsa Israel kembali mengacau di Masjid Al-Aqsa. Pagi hari waktu setempat, pasukan Israel menyerbu area masjid dan melukai banyak orang. Liga Arab meminta Israel untuk mengakhiri kegiatan keagamaan Yahudi di sekitar Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan juga sejumlah pejabat keuangan dunia melakukan walkout dari salah satu rangkaian pertemuan G20 di Washington D.C. Menanggapinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriyawati mengklaim bahwa aksi walkout itu tidak akan merusak kerjasama dan juga peran forum G20 yang tahun ini presidensinya dipegang oleh Indonesia. Rusia mengklaim pasukannya telah menang dari Mariupol, Ukraina. Sebelumnya rangkaian ledakan terdengar di kota pelabuhan itu. Kembali lagi di kabar dunia. Pemirsa pemerintah Amerika Serikat mengekstradisi mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, terkait dugaan keterlibatan berpartisipasi dalam konspirasi impor kokain dan juga pelanggaran senjata api. Satelit merupakan salah satu instrumen paling berguna untuk lebih memahami bumi. Berkat satelit, para ilmuwan dapat menganalisis bencana alam, memprediksi fenomena cuaca, serta dampak perubahan iklim. Masih di kabar dunia, pemirsa sekitar 80 orang melarikan diri dari kota Mariupol menuju kota Zaporizia. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita. Primal Fernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.